Pasca jembatan Ambruk hingga menyebabkan puluhan siswa SMP Negeri 1 Pajarakan, Kabupaten Probolinggo dan guru pendamping terjatuh ke sungai. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mendatangi lokasi Ambruk Kejembatan, serta menjenguk para korban di Rumah Sakit Umum Daerah, Waluyojati, Keraksaan. Mendengar terjadi peristiwa Ambruknya jembatan gantung saat dilintasi ratusan siswa SMP Negeri 1 Pajarakan dan guru pendamping, hingga para korban dirawat di Rumah Sakit. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mendatangi lokasi Ambruknya jembatan di Desa Keregenan, Kecamatan, Kerasaan, Kabupaten Probolinggo. Orang nomor satu di Jawa Timur ini ingin memastikan kondisi jembatan yang berusia 21 tahun tersebut. Pantof Jawa Timur akan kembali membangun jembatan, sekaligus melakukan pendataan jembatan gantung di Kabupaten Probolinggo. Minta untuk dilakukan eksersis untuk satu, kaitan dengan proses penyiapan jembatan gantung yang bisa menggantikan posisi hari ini. Karena koneksitas masyarakat dari Pajarakan kekerasaan ini menjadi bagian penting, jadi memang harus dieksersis. Insya Allah dimungkinkan dengan menggunakan BTT Pemprov. Sementara itu pemerintah Kabupaten Probolinggo memastikan seluruh biaya perawatan korban Ambruknya jembatan dibiayai oleh Pemkap. Selain itu tim dari Dinas Pendidikan akan melakukan trauma healing kepada para korban. Kita lakukan pendataan, kami sudah perintahkan kepada Kepala Sebelah untuk melakukan pendataan baik yang dirawatin apapun yang dirawat jalan. Untuk hilang, trauma healingnya seperti apa ini? Mengingatkan siswi ya? Ya, ada siswa, ada siswi. Tentu di sekolah kita ada guru BK ya yang notabene memang memiliki kempatian situ itu. Untuk terus melakukan pendekatan, pendantingan kepada anak-anak yang mengalami trauma. Rata-rata korban mengalami memar pada sejumlah bagian tubuh. Dua siswa lainnya mengalami patah tulang paha dan tangan. Rencananya pihak rumah sakit segera mengoperasi kedua pasien patah tulang. Hingga saat ini, 10 korban dirawat di rumah sakit Waluyo Jati. Kerasaan, 9 korban merupakan siswa SMP dan 1 guru pendamping. Farid Fahlevi, JTV, Probolinggo, Jawa Timur.